Pemirsa pasangan calon Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar, Gede Ngurahambara Putra, Made Bagus Kertanegara, Paket Amerta melakukan kampanye menyerap aspirasi dengan membagikan masker di Pasar Taman Sari Pedungan dan Pasar Kertaboga Pemogan Denpasar. Mereka disambut hangat warga masyarakat dan pengunjung pasar dan berharap Amerta bisa memenangkan pilkada agar terjadi perubahan di Kota Denpasar. Paslon yang diusung Golkar Demokrat Nasdam ini menyerap aspirasi langsung ke pedagang sambil membagikan masker dengan nomor urut 02. Kampanye tersebut dilakukan mulai pukul 06.00 Wita dengan menyasar para pedagang dan pengunjung pasar sambil memperkenalkan diri. Paket Amerta yang didampingi Ketua Tim Pemenangan Paket Amerta Wayan Mariana Wandira melakukan pendekatan kepada pedagang melalui pembagian masker sekaligus. Menyerap aspirasi pedagang yang akan direalisasikan ketika terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Denpasar. Calon wali kota Denpasar Gede Ngura Amara Putra mengatakan saat ini dia mendapat banyak masukan dari pedagang terkait kondisi mereka di tengah pandemi COVID-19 yang melanda Bali. Di mana omset pedagang sangat menurun drastis di tengah pandemi COVID-19 yang merupakan wabah global. Untuk itulah yang membagikan masker saat pandemi ini. Mengingat pentingnya arti masker dalam melindungi diri, dirinya berharap semua lapisan masyarakat patuh menjalankan protokol kesehatan. Demi keluar dari bencana pandemi COVID-19 ini. Kami dari Paslon hati harapannya tentu jangan, ya itulah jaga jarak ini jaga, memakai masker terpisah tangan sehingga pandemi ini juga menyebabkan luas. Harapannya juga jangan bergulungi, ya itulah jaga jarak. Mudah-mudahan sih itu bisa telah. Sementara ketua tim pemenangan Paslon Amerta, Wayan Mariana Wandira mengatakan, Amerta sering menyerap aspirasi di pasar-pasar dikarenakan pasar sebagai simbol perekonomian suatu daerah. Yang rata-rata rame dikunjungi pembeli sehingga denyut perekonomian bisa berjalan baik melalui pasar diharapkan bisa mengenalkan Paslon Amerta dan mensosialisasikan visi-visi Amerta jika terpilih menjadi pemenang pilkadaan Desember mendatang. Para pasar adalah merupakan, boleh dikatakan, ciri berdenyutnya perekonomian di wilayah masing-masing. Dari sekian pasar yang kita kunjungi, rata-rata memiliki kunjungan yang cukup bagus sehingga kita tidak terlalu khawatir dengan kondisi pandemi yang seperti sekarang ini. Nah itu pertama. Yang kedua, kita melihat berbagai macam profesi masyarakat yang datang ke pasar. Karena dalam kondisi yang sekarang ini, kita ingin mempastikan bahwa di pasar adalah letak pertemuan masyarakat antara penjual. Mohon hiru menambahkan, visi-visi Amerta banyak mendapat sanjungan seperti santunan kematian, 10 juta rupiah sumbangan kelahiran, bantuan untuk sekat runa, bantuan untuk pura dadia, dan bantuan untuk PKK. Agus Sudiat Mikkel, Bali TV